Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, Nasib dan Hoki akan mengajak Panjenengan semuanya untuk membahas mengenai beberapa ciri orang keturunan leluhur terah naga langit. Panjenengan pasti bertanya apa itu keturunan leluhur terah naga langit. Keturunan leluhur dari terah naga langit merupakan suatu sebutan bagi para bangsa manusia yang memang berada pada garis keturunan orang-orang yang terpilih. Mereka adalah sekumpulan manusia yang memiliki anugerah berupa kekuatan dan energi yang sangat besar dari alam semesta. Dan seringkali, power besar dari alam semesta tersebut termanifestasikan ke dalam sebuah lambang naga yang muncul secara alami pada tubuh orang yang bersangkutan. Namun tentu saja, lambang ini hanya akan terlihat dengan mata batin yang peka. Power dan energi alam semesta yang begitu besar di dalam dirinya konon merupakan restu dan naungan dari lima leluhur inti yang ada di alam dewa Suroloyo. Yaitu antara lain Eyang Semar Bodroyono, Eyang Narodo, Eyang Nogorojo, Eyang Betorogurumanumoyoso, serta terakhir adalah Eyang Anoman. Dan dengan kelebihan yang mereka miliki ini, mereka akan menjalankan dharma dan baktinya untuk menjaga keseimbangan di ketiga alam. Yaitu alam bumi, alam kahyangan, dan juga alam malaikat. Sehingga keturunan dari terakh naga langit ini, tidak ada hubungannya sama sekali dengan hodam pendamping berjenis naga. Berikut ini, adalah beberapa ciri orang keturunan leluhur dari terakh naga langit. Dimana pada urutan yang pertama, adalah mempunyai iman dan takwa yang kuat kepada sang penciptanya. Seseorang yang di dalam darahnya mengalir darah leluhur dari terakh naga langit, tidak peduli apa agama dan kepercayaannya. Dirinya akan memiliki kesadaran spiritual yang sangat baik bahkan semenjak dari kecil. Orang dari keturunan leluhur naga langit, akan selalu menjalin hubungan batin yang kuat dengan penciptanya. Mereka yakin bahwa di alam semesta ini, ada kekuatan agung yang maha dahsyat yang telah memberikan berbagai kelebihan kepada dirinya. Dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan sang pencipta alam, keturunan leluhur terakh naga langit akan mampu menemukan sebuah ketenangan batin di dalam hidupnya. Mereka akan berada pada yang namanya kepasrahan total. Hal ini bukan berarti mereka akan menjadi orang yang pesimis dan juga mudah menyerah. Namun justru sebaliknya, mereka akan semakin bertambah kuat di jalan spiritual yang ditempuhnya. Ciri orang keturunan leluhur dari terakh naga langit urutan yang kedua, adalah tidak memiliki keterikatan dengan materi dan keduniawian. Ciri titisan leluhur dari terakh naga langit yang kedua ini, bukan mengartikan bahwa orang tersebut sudah tidak membutuhkan kesenangan dan juga materi. Sebagai manusia, mereka tetap akan membutuhkan hal tersebut. Namun yang membedakan, adalah proses dalam mendapatkan dan mensyukurinya. Materi dan keduniawian, hanya dipandang sebagai alat atau sarana yang bisa mempermudah kehidupan mereka. Mereka tidak mau menjadikan uang sebagai dewa yang harus diagungkan bahkan juga disembah. Orang keturunan leluhur terakh naga langit, memiliki tujuan hidup yang lebih penting dari sekedar mengumpulkan kekayaan, yaitu menjadi orang yang akan membawa keseimbangan dan kesembuhan di alam semesta ini. Ciri orang keturunan leluhur terakh naga langit urutan yang ketiga, adalah memiliki doa yang mampu menggerakkan alam semesta, alias mudah terkabul. Pada poin pertama, Panjenengan sudah paham bahwa keturunan leluhur dari terakh naga langit adalah orang yang selalu terhubung dengan penciptanya. Dengan kata lain, tingkat spiritualnya sangat baik, sehingga secara energi, mereka otomatis memiliki vibrasi yang sangat tinggi. Akibatnya, doa yang keluar dari dalam dirinya, akan memiliki keampuhan yang memudahkannya cepat tersampaikan. Semakin tinggi vibrasi energi Panjenengan, maka segala bentuk energi yang Panjenengan keluarkan atau kasarannya Panjenengan buang ke alam semesta, tidak akan memerlukan waktu yang lama bagi energi tersebut untuk kembali lagi. Oleh sebab itu, sebisa mungkin, selalu keluarkanlah energi yang positif, agar kelak yang kembali juga berwujud positif. Ciri keturunan leluhur terakh naga langit urutan yang keempat, adalah mereka memiliki welas asih yang sangat besar kepada semua makhluk. Meskipun jika dari luar orang keturunan leluhur naga langit bisa terlihat sangat berwibawa bahkan sangat disegani, namun jika kita melihat jauh ke dalam hatinya yang paling dasar, justru orang seperti mereka lah yang memiliki cinta kasih yang teramat besar bagi sesama makhluk. Para keturunan terakh naga langit ini, memiliki kesadaran murni yang muncul secara alami di dasar hatinya, yaitu hanya dengan welas asih lah dunia ini akan bisa menjadi tempat yang sangat baik bagi semua makhluk untuk menjalani kehidupannya. Namun sayangnya, tidak semua orang memiliki kesadaran yang sama, sehingga akibatnya, justru kebaikan hati mereka sering disalahgunakan. Ciri keturunan leluhur dari terakh naga langit urutan yang kelima, adalah memiliki kekuatan spiritual yang disegani bahkan ditakuti oleh para penghuni alam gaib. Sekali lagi harus ditegaskan, bahwa kekuatan batin yang dimiliki oleh para keturunan leluhur terakh naga langit, bukanlah berasal dari kekuatan hodam pendamping, melainkan murni berasal dari alam semesta yang terwujudkan dalam naungan dan restu lima leluhur inti dari alam kedewaan Suroloyo. Salah satu kekuatan batin yang membuat para makhluk alam gaib menjadi segan dan hormat kepada mereka, adalah power pagaran gaibnya yang memang tidak berbatas karena bersumber langsung dari alam semesta. Akibatnya, mereka tidak pernah mengalami gangguan gaib yang bersifat negatif meski berada di tempat angker sekalipun. Ciri keturunan leluhur dari terakh naga langit urutan yang ke-6, adalah memiliki suatu bekal kemampuan spiritual dan paham untuk apakah hal tersebut. Para keturunan terakh naga langit merupakan orang yang memiliki bakat spiritual tinggi dan paham harus dibawa kemana serta untuk apa bakat spiritual tersebut kelak akan digunakan. Mereka adalah kumpulan orang terpilih yang akan dipakai untuk mengembalikan keselarasan hubungan antara alam bumi, alam kahyangan, dan juga alam malaikat, di mana masing-masing individu akan memegang peranan yang berbeda-beda. Demikianlah video singkat kali ini tentang 6 ciri orang keturunan leluhur terakh naga langit. Semoga, bisa menjadi pengetahuan dan wawasan baru bagi panjenengan semuanya. Seperti biasa sebagai penutup, admin panjatkan doa agar panjenengan sekeluarga senantiasa sehat, selamat, dan berlimpah-limpah rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!